Siap-siap, BMW bakal bawa mobil listrik baru ke Indonesia tahun ini Dikutip dari detik.com BMW Group Indonesia merupakan salah satu agen mobil pertama yang memulai elektrifikasi di Indonesia BMW i8 pertama pada 2014 lewat importer umum Dan tahun 2016 mulai dijual juga oleh BMW Group Indonesia Sejak saat itu hingga tahun 2019, BMW selalu mendatangkan setiap upgrade dari BMW i8 Tidak hanya itu, BMW juga sudah mendatangkan BMW i3 di akhir tahun 2019 Namun, pada tahun 2020 ini, BMW seakan lupa dengan elektrifikasi Walaupun tetap melincurkan berbagai produk barunya Tidak ada satupun yang mengusung tenaga listrik Apakah BMW melupakan komitmennya terhadap elektrifikasi di Indonesia? Pertanyaan itu pun juga ditegaskan dengan rencana produk baru BMW di tahun 2021 Untuk pasar di Indonesia Di antara 20 model terbaru yang akan dipasarkan Akan ada mobil listrik yang akan dimasukkan Lebih jelasnya Jody selaku Direktur of Communication BMW Group Indonesia Jody juga memberikan kapan mobil listrik baru BMW akan melancur di Indonesia Jody mengatakan Di kuartal ke-2 tahun 2021 Akan ada mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia Mobil listrik baru yang diprediksi akan masuk ke pasar Indonesia lewat BMW adalah iX3 Berbeda dengan i8 dan i3 IX3 mengusung gaya SUV Yang menjadi tren saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!